Sebelum tanya jawab Pak Miki Ada beberapa Isu khusus yang Dibagikan ke para sahabat Biar hati-hati Isu-isu khusus Isu pertama adalah Konsep Tuhan di agama Buddha Hati-hati Sebagian orang agama Buddha Menyebut tidak ada jiwa Tidak ada Tuhan Hormati saja Tidak mengatakan itu salah Dihormati saja, orang berpendapat Berbeda-beda boleh Tapi hati-hati Kita hidup di putaran zaman yang Kacau sekali Amerika Serikat adalah Guru kita, kita tidak sedang menjelekkan Negara orang, berguru Amerika Serikat Adalah negara yang tingkat pendidikannya Paling tinggi di seluruh dunia Penyenang Gelar doktor per kapita Paling tinggi di dunia Pemenang hadiah Nobel Paling banyak di Amerika Sekarang di sana bunuh-bunuhan Orang hitam sama orang putih Bunuh-bunuhan Jadi tidak kebayang Di sebuah negara yang pendidikannya Tinggi Income per kapitannya tertinggi Jumlah gelar doktornya Juga paling banyak Bunuh-bunuhan Kalau di tempat seperti itu Bisa terjadi Kecelakaan berbahaya Apalagi di tempat lain Sehingga hati-hati Menyebut agama Buddha Tidak percaya Tuhan Kita lahir di Indonesia Dimana Pancasila Dan sila yang pertama itu Ketuhanan yang Maha Esa Dengan tetap menghormati Pendapat yang mengatakan Orang agama Buddha Tidak percaya Tuhan Sekali lagi tetap dihormati Menurut Guru Ji Secara pribadi Agama Buddha Percaya Tuhan Cuma pengertian Tentang Tuhannya Yang berbeda Di tingkat Hinayana Tuhan itu adalah Tuhan sebagai Sebuah hukum Di barat disebut God as a law Wajah Tuhan yang disembah Di Hinayana Yang itulah hukum karma Ya biar para sahabat Selamat di hidup ini Pelajari hukum karma Agar selamat dari hukum karma Anda mendalami sila Sehingga di tingkat Hinayana Tuhannya bernama Tuhan Sebagai sebuah hukum God as a law Di tingkat Mahayana God as compassion Makanya yang mulia dari lama Pernah tanya What is God Your holiness Yang mulia menjawab God is infinite compassion Jadi di Hinayana Tuhannya adalah Tuhan sebagai hukum Menyentuh air basah Menyentuh api terbakar Anda tidak tidur ya lelah Kalau Anda tidur ya cukup Ya segar pagi-pagi Itu God as a law Tuhan sebagai hukum Di Mahayana God is infinite compassion Makanya semua makhluk Dipanggil sebagai ibu Biar compassion kita bangkit Nah di tantra ya Nah itu Di sana ada guru hidup Ada guru buku suci Guru hidup Guru buku suci Guru simbolik Guru rahasia Keempat-empatnya itu disebut guru Nah guru rahasia Di tantra inilah yang mirip Dengan konsep Tuhan di agama lain Guru rahasia Ya rahasia ya rahasia Bagi yang diberkahi Bisa melihat rahasia itu Sebagai pribadi Guru Ji harus bilang Pengalaman pribadi Bukan buku suci Alam rahasia itu ada Tapi rahasia ya rahasia Sehingga isu khusus pertama Bagi adik-adik anak muda Di agama Buddha Hati-hati Bercerita ke orang lain Bahwa agama Buddha Tidak percaya Tuhan Hati-hati Itu bukan satu-satunya Penafsiran Ada penafsiran yang lain Dan harus dibilang itu Penafsiran berbahaya Di putaran zaman ini Kalau di Amerika Saja bisa bunuh-bunuhan Apalagi di tempat yang pendidikan Lebih rendah Ya Keselamatan wihara Mesti dijaga Sehingga ketika Kita mengkomunikasikan Ke orang lain Komunikasikanlah Wajah Buddha Dharma yang indah Berkaitan dengan Tuhan Sampaikan Di Hinayana God as a law Tuhan sebagai hukum Hukum apa? Hukum karma Di Mahayana God as compassion Di tantrayana Di sana ada alam rahasia Yang mirip-mirip Dengan konsep Tuhan Di agama lain Isu khusus yang pertama Yang mirip-mirip